Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik setiap saat, God is good all the time, dan dia membuat segala suatu indah pada waktunya masing-masing. Persekutuan kita dengan dia membuat kita semakin kenal jalan-jalannya dan cara dia bekerja, sehingga kita bisa tidak hanya mengatakan bahwa God is good all the time, tapi kita juga bisa mengalami itu menjadi satu realita dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa mengalami menyadari bahwa memang betul dia membuat segala suatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Dan dengan sendirinya, kalau kita menyadari itu, maka salah satu lagu yang mungkin akan sering muncul dalam kehidupan kita adalah Yesus yang termanis buat jiwaku, buat hidupku. Dan itu membuat kita semakin mengasihi dia, semakin ingin mengenal dia lebih jauh lagi, dan hidup di dalam tuntunannya senantiasa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buah jiwaku, buat jiwaku. Buah jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ayo, tanya lagi ya, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. 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 Buat jiwaku buat jiwaku. Buat jiwaku buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku Ku cinta selamanya Ku cinta selamanya Ku cinta selamanya Ada dua ayat di Masmur 91 Ayat 14 dan ayat 15 Yang sebenarnya itu menunjukkan hal praktis ya Bagaimana kita mengenal Tuhan Lalu dampaknya apa dalam kehidupan doa kita Ayat 14 mengatakan Sungguh hatinya melekat kepada aku Maka aku akan meluputkannya Jadi kalau kita punya hati yang melekat kepada Tuhan Senantiasa Tuhan janji disini Aku akan meluputkannya Tuhan akan meluputkan kita Jadi kita gak perlu berada di tempat yang gak perlu Itu menolong kita Ada tempat-tempat yang mungkin kita gak tahu Ada sesuatu yang bisa terjadi Tapi karena kita melekat kepada Tuhan Kita bisa tanpa sadar dibawa menjauhi tempat tersebut Lalu kalimat berikutnya mengatakan Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Waktu kita melekat kepada Tuhan Kita punya hati yang selalu mau belajar kenal dia Coba ingat ya Kalau kita senang pada seseorang Tentu kita tanpa sadar ya Kita mulai mengamati Atau kalau kita suka suatu Misalnya begini ya Sekian tahun yang lalu Ada satu hamba Tuhan ya Pernah datang ke Indonesia Namanya Derek Prince Dia buat seminar di Jakarta Waktu itu di Karsa Pemuda Saya baru-baru saja mulai kerja Dan saya ingat Saya gak lupa Karena saya suka dengar Kodbah dia Baca buku-buku dia Jadi saya banyak menyelidiki tentang dia Saya kagum Akan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya Bagaimana Tuhan pakai dia Orang ini pelayanannya luar biasa ya Dan Waktu dia datang ke Indonesia Ke Jakarta Dia buat seminar itu ya Saya khusus izin ya Cuti dari kantor Hanya untuk bisa hadir di seminar tersebut Sampai hari ini saya gak lupa ya Jadi ketika saya mengagumi Seseorang ya Dalam hal ini Amba Tuhan yang Tuhan pakai tersebut Saya mulai belajar kenal dia Walaupun dari jauh ya Saya baca buku-bukunya Saya tahu bagaimana Dia menikah ya Dia tulis buku yang banyak sekali Tentang keluarga juga Tentang pelepasan Tentang kuasa Tentang kesembuhan Kemudian Bagaimana Dia dengan istrinya Mengadopsi mungkin Sembilan anaknya Dari berbagai Bangsa Dan Dia cerita Matahari tidak pernah terbenam Dalam keluarga kami Karena Anak kami tinggal di Empat penjuru dunia Di mana-mana Jadi kalau anak yang satu Mengalami pagi Kemudian siang Lalu menjelang sore Di tempat lain Anaknya yang lain Mengalami pagi Jadi yang satu Mengalami malam Dibilang di tempat lain Anaknya mengalami pagi Ini ambat Tuhan Tuhan pakai Luar biasa Dan saya banyak belajar juga Lewat apa yang diajarkan Nah kalau kita Mengenal Tuhan Kita melekat pada Tuhan Maka kita akan dibawa Semakin kenal nama dia Kalau dua hal ini kita punya Karena hati kita melekat kepada Tuhan Dan kita mau belajar Kenal dia Itu akan Otomatis ya Terdorong ya Kita mau sediakan waktu Mau belajar Dengar firmannya Baca mungkin ya Baca buku Baca referensi tentang hal itu Maka dampaknya Waktu kita berseru Kepada Tuhan Di ayat 15 Waktu ia berseru Kepada aku Ada Beberapa hal yang Tuhan jawab Ya Tuhan katakan Yang pertama Aku akan menjawab Yang kedua Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Yang ketiga Aku akan meluputkannya Seperti yang dikatakan Di ayat 14 Dan yang keempat Aku akan memuliakan Set him on high Kita diajar Tidak boleh mencuri Kemuliaan Tuhan Tapi ayat ini bilang Kalau kita berseru Kepada Tuhan Karena kita melekat Kepada dia Kita mengenal namanya Maka salah satu hal Yang Tuhan katakan Adalah Aku akan memuliakannya Terjemahan Terjemahan Amplified Bible Bahasa Inggris Ini menarik sekali Di ayat 14 Usus dia Saya mau baca Soal mengenal Nama Tuhan ini Because he has set his love Upon me Therefore will I deliver him I will set him on high Because he knows And understands my name Dia mengenal Dan mengerti Namaku Dan dia punya Pengenalan pribadi Akan kemurahanku Lewat namaku itu Arti nama-namaku itu Membuat dia Mengenal secara pribadi Punya pengenalan Pengetahuan pribadi Tentang kemurahan Tuhan Tentang cinta Tuhan Tentang kebaikan Tuhan Dan karenanya Ia percaya Dan bergantung Kepadaku Mempercayakan hidupnya Padaku Mengerti Memahami Bahwa aku Tidak akan pernah Mengabaikan dia Tidak Tidak akan pernah Ya Jadi kalau kita ini Melekat kepada Tuhan Lalu kita mengizinkan Jika Tuhan mengajar Kita mengenal namanya Nanti kita bisa lihat Banyak sekali Nama atau gelar Tuhan Di Alkitab Kita ini Dibawa Mempunyai Pengenalan pribadi Akan kemurahan dia Ya Cinta dia Kebaikan dia Membuat kita ini Bisa Percaya Ya Dan bergantung Kepada dia Saya ingat ya Saya pernah kerja di satu perusahaan Ada Waktu itu Pernah Kebahagiaan Menangani Gaji Jadi Satu ketika Sudah di set Saya mengajukan Gaji sekian Kemudian Jumlah itu Cukup besar Sudah Sudah Ada Lalu bagian keuangan Kasih tahu saya Pak Sudah siap Uangnya Kapan mau ditranser Oke Tau-tau Sorenya Dia telepon lagi Ya kasih tahu Pak Maaf pak Uangnya dipakai dulu Sama bos Saya kaget juga Ini Besok Atau lusa Sudah akhir bulan Sudah harus kajian lagi Dari mana dapat duit Tapi Saya belajar Percaya Bahwa bagian saya Kan cuma Execute Melakukan pembayaran itu Saya sudah ajukan Pokoknya sekian Dari mana uangnya Saya tidak peduli Pokoknya begitu mau gajian Mesti ada uangnya Dan betul Besoknya Kalau tidak salah Atau lusanya Saya lupa Uangnya sudah ada Jadi tidak terlambat Dan tidak pernah Terlambat gajian Sekian tahun Saya Membantu disitu Tidak pernah terlambat Saya kagum sekali Nah Saya melihat bahwa Tuhan itu Lebih dari itu Kita belajar mempercayakan Ini loh kebutuhan kita Ini kira-kira gini Dan kita pikir Kalau kita pakai otak kita Aduh Dari mana lagi Gimana nih Minggu depan musim begini Tapi Kalau kita belajar Bergantung sama dia Pada waktunya itu Dia tidak pernah terlambat Nah itu butuh memang Keputusan Lalu pengalaman Akan meneguhkan kita Bahwa dia baik Dia dapat Diandalkan Jadi Dikatakan disini Bahwa Kalau kita kenal Nama dia Kita menyadari Bahwa dia Tidak pernah Tidak pernah Mengabaikan kita Tidak akan pernah Itu sebabnya Jangan Katakan Tuhan Jangan tinggalkan aku Gak mungkin Firman Tuhan bilang Aku tidak akan pernah Meninggalkan kamu Jadi Kenapa Kita mesti Nyanyi dan katakan Tuhan Please Don't forget me Tolong Tuhan Jangan lupakan aku Alkitab berkata Sekalipun seorang Ibu Atau seorang wanita Melupakan bayinya Aku tidak akan Melupakan engkau Nah itu yang Mesti masuk ke alam Bawa sadar kita Bahwa dia Tuhan yang dapat Diandalkan Di perjanjian lama Ada Banyak Nama Atau gelar Tuhan ya Dan nama-nama itu Menunjukkan Apa yang dia janjikan Atau Karakteristiknya Atau Sesuatu Yang Yang dia janjikan Atau yang dia buat Bagi orang yang percaya Kepada dia Ya ada 16 Nama Tentu ada lagi Yang lain ya Tapi Ini setidaknya Nama-nama yang Menggunakan Jehovah Atau El ya Elohim Yang pertama Misalnya Adonai Jehovah Itu artinya Ala yang perkasa Tuhan Di atas Segala Tuhan Lalu ada El Elyon Ala yang maha tinggi Lalu ada El Olam Ala yang kekal Dan kemudian Ini yang terkenal Yang dibuat jadi lagu ya El Shaddai El Shaddai Ala yang mencukupi Semua yang diperlukan Umatnya Atau Ala yang maha kuat Atau Ala yang lebih Dari cukup Itu El Shaddai Di dalamnya Ada terkandung Kata Yang artinya Itu Air susu Ibu Saya pernah dengar Seorang dokter Dalam pelayanan Dia cerita Bahwa Air susu Ibu itu Berubah komposisinya Mengikuti usia Anak Jadi Dengan kata lain Tuhan itu Mencukupi Semua hal Yang kita Perlukan Bahkan Dia memahami Kerinduan Interes kita Dan Dia selalu Up to date Tidak pernah Ketinggalan Zaman Itu El Shaddai Yang ini muncul Ketika Tuhan Menampakkan diri Kepada Abraham Yang sudah Berusia 99 tahun Dan Tuhan bilang Kamu akan punya Anak kandung Dan itu lewat Istrimu Yang dikatakan Sudah menopaus Sudah Gak mungkin Punya anak Tapi ternyata Betul Tahun depannya Abraham punya anak Yang diberi nama Isaac Kita perlu ingat ya Di Daniel 11 E32 Dikatakan Dan orang-orang Yang berlaku Fasik Terhadap Perjanjian Akan dibujuknya Sampai murtad Dengan kata-kata licin Kita punya Perjanjian Dengan Tuhan Dan itu Diwakili juga Dengan nama-nama Yang ada Pada Tuhan Nanti kita lihat ya Tetapi umatku Yang mengenal Alahnya Akan tetap Kuat Dan akan Bertindak Kalau kita kenal Tuhan Kita tetap Kuat Kita mengerti Bahwa Dia Tuhan Yang dapat Diandalkan Itu di Daniel 11 E32 Lalu yang berikutnya Jehova Elohim Pencipta yang kekal Lalu Jehova Jireh Jehova Jireh Tuhan penyedia kita Ini juga sering kita dengar Bahwa Tuhan yang menyediakan Ini konteksnya Ceritanya Waktu itu Abraham diminta Mempersembahkan Isaac Anak Perjanjian yang Sudah ditunggu Sekian lama Dan Tuhan Minta itu Untuk dipersembahkan Abraham Abraham nurut saja Tapi menjelang Sasa terakhir Tiba-tiba Tuhan bilang Abraham Jangan kau Bunuh anak itu Untuk dipersembahkan Karena aku sudah Mengerti bahwa Engkau lebih Mengasih aku Dibanding apapun Yang aku berikan Kepadamu Lalu Abraham Menoleh ke belakang Lalu ada Seekor Domba ya Yang Yang air Dipakai untuk Dipersembahkan Lalu Dikatakan Itu sebabnya Disebut Di atas gunung Tuhan Akan disediakan Tuhan menyediakan Nah itu Jehova Jireh Di sana Ya Di puncak gunung Di atas gunung It shall be seen Akan dilihat Apa yang Tuhan Sediakan Itu Jehova Jireh Menarik sekali Kalau belajar Nama ini Itu kalau diterjemahkan Kira-kira Tuhan yang punya Perjanjian Dengan umatnya Sebagai Tuhan Yang menyediakan Yang mensuplai Semua yang kita perlukan Lalu Jehova Nisi Tuhan panji-panji kita Tuhan yang berperang Bagi kita Kita bisa gunakan Dalam doa Ini ceritanya Ketika orang Israel Berperang melawan Orang Amalek Di kitab Keluaran Nanti baca Renungan di sana Lalu Jehova Rafa Atau ada yang bilang Rebekah Tapi sering kita sebut Jehova Rafa Tuhan penyembuh kita Ini yang sering kita Kita dengar Bahwa dia Tuhan Yang punya perjanjian Dengan kita Bahwa dia adalah Tuhan yang menyembuhkan Itu dikeluaran 15 Kalau kita baca Waktu itu Orang Israel Kudar dari Mesir Dan kemudian Tuhan buat perjanjian Dia bilang begini Kalau kamu sungguh-sungguh Memperhatikan Perintah-perintahku Dan berpegang Pada ketetapan Yang aku berikan Maka aku Tidak akan Menimpakan Penyakit Manapun Yang telah Kutimpakan Kepada orang Mesir Sebab aku Tuhanlah yang Menyembuhkan Atau Jehova Rafa Itu kalau terjemahan lain Mengatakan begini Aku tidak akan Mengizinkan Penyakit Manapun Menimpa kamu Kadang-kadang Kita suka bilang Ya saya sakit Tuhan mengizinkan No sebenarnya Tuhan gak mengizinkan Bukan Bukan cara Tuhan itu Mengajar kita Lewat penyakit Tidak mungkin Kita mau mendidik Anak kita Untuk mengenal Rasa sakit itu Dengan cara Misalnya Kita Kita pukul Tidak begitu Atau Mau tahu Rasanya Strom ya Kita Strom dia Tidak mungkin Begitu Jangan begini Supaya dia Aman Kalau yang punya Anak kecil Di rumah Itu stop kontak Listrik Kita mesti tutup Supaya dia Jangan jalan-jalan Kesitu Dan colok-colok Tapi terus kita Mulai ajarin Ini gak boleh Bisa Kesedrum Nah ketika Dia bertambah Dewasa Dia cukup Pandai Untuk nurut Tapi kalau Ada yang bandel Mau coba-coba Rasanya listrik Kayak apa Lalu diam-diam Dia colok Colokan listriknya Dia kena akibatnya Tapi itu bukan Rencana kita Dan gak ada Pikiran kita Untuk bilang Syukurin lo ya Makanya Nurutnya Gak ada begitunya Tuhan itu Tuhan yang baik Jadi kita perlu Paham Akan salah satu Nama yang Dia Yang ada pada dia Yaitu Jehova Rafa Tuhan yang menyembuhkan Berikutnya Jehova Shalom Tuhan damai sejahtera kita Jehova Sikeno Tuhan kebenaran kita Jehova Mekadism Tuhan yang menguduskan Lalu Jehova Sabot Tuhan semesta alam Lalu Jehova Sama Tuhan hadir disitu Jehova Rohi Tuhan gembala kita Ini Masmur 23 Kita sering mendengar ini Mungkin ya Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Dia adalah gembala kita Jehova Rohi Tuhan yang punya perjanjian dengan kita Bahwa dia adalah gembala kita Lalu Jehova Hosino Tuhan pencipta kita Kemudian Jehova Elohinu Tuhan lah Allah kita Nah kita perlu ingat di perjanjian baru Satu nama Yang meng cover itu semua di perjanjian lama Yaitu nama Yesus Nama Yesus Yesus itu artinya Sefir Juru Selamat Kenapa disebut Juru Selamat? Karena Dia melakukan pekerjaan tugas penyelamatan Juru kunci itu orang yang pegang kunci Juru Selamat itu pribadi yang pegang keselamatan Kalau kita butuh kunci Kita datang ke Juru Kunci Yang pegang kunci Kalau kita butuh keselamatan Kita datang dan tinggal dan bergaulah dengan Juru Selamat Yaitu Yesus Kristus Kristus itu artinya yang diurapi Yang ditetapkan Diutus oleh Oleh Allah Bapak Jadi Yesus Kristus adalah Juru Selamat Yang ditetapkan Diurapi Untuk menjadi penyelamat bagi kita Ada dua ayat penting yang perlu kita ingat Dari tadi pembahasan mengenai Jehova Ada 16 ayat 16 nama di perjanjian lama Ada lagi yang lain Tapi setidaknya itu Di perjanjian baru Itu di cover semua Lewat nama Yesus Ada dua ayat penting ini Yang perlu kita camkan Renungkan Yang pertama 2 Korintus 5 ayat 21 Ini camkan ayat ini baik-baik Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita Supaya dalam dia kita dibenarkan Dijadikan benar Oleh Allah Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya Kalau dalam satu persidangan Lalu ada terdakwa Ada Jaksa yang menuntut Lalu dikeluarkan bukti-bukti semua Lalu ada pembela Dan setelah Berlangsung beberapa lama Hakim memutuskan Bahwa orang ini Tidak bersalah Maka dengan sendirinya Setelah diketok balu Orang ini Walaupun mungkin bisa saja Dia salah Ada kesalahan dia Tapi setelah dia dinyatakan Bebas Benar Maka betul-betul Dia itu Secara hukum Betul-betul orangnya Tidak bersalah Untuk kasus yang sedang Di Yang sebelumnya itu Diajukan Dia dinyatakan benar Apapun Kata orang Tapi Hakim memutuskan Dia benar Nah 2 Korintus 5 ayat 21 Mengatakan Tuhan Yesus itu Tidak berdosa Tidak mengenal dosa Alkitab berkata Dia dicobai Dalam segala hal Tapi tidak berdosa Dia memilih taat Dia seperti Adam Yang sebelum jatuh Dalam dosa Cuma bedanya Adam yang pertama itu Dia tidak nurut Tuhan sudah kasih tahu Jangan makan buah terlarang itu Tapi karena istrinya makan Istrinya kasih kepada dia Lalu dia makan Maka dia Melanggar perintah Tuhan Dia berdosa Dia jatuh dalam dosa Tapi Yesus Sama seperti Adam Pada awalnya Tidak berdosa Dicobai dalam segala hal Tapi dia memilih Untuk taat Sehingga dia tidak Mengenal dosa Tapi di 2 Korintus 5 ayat 21 ini Dia yang tidak Mengenal dosa ini Telah dibuat menjadi dosa Jadi apa yang ada Pada kita itu Ditimpakan kepada dia Supaya Kita dibenarkan Secara hukum Kita benar Menjadi orang benar Ada gambarnya itu Itu yang namanya Justification Pembenaran Dibenarkan Yesus Kristus Yesus Kristus disalibkan Dan dia yang benar itu Kebenaran dia itu Diperhitungkan kepada kita Sebaliknya Kesalahan kita Our guilt Dosa-dosa kita Kesalahan kita itu Credited Ditimpakan Diperhitungkan Kepada Yesus Di kayu salib Jadi kita ini Berdiri sebagai orang-orang Yang Sinless istilahnya Semua dosa-dosa kita itu Ditimpakan kepada Yesus Kita menjadi orang benar Itu justification Dan ini dasar Untuk kita bisa berdoa Karena kita orang benar Doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan Besar kuasanya Kesadaran ini Yang perlu ditumbukan Bahwa saya orang benar Karena darah Yesus Membenarkan saya Lalu 1 Petrus 2 Ayat 24 Ia sendiri telah memikul Dosa kita Di dalam tubuhnya Di kayu salib Coba pikirkan Kalau semua dosa kita Sudah dipikul Di dalam tubuhnya Di kayu salib Dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu Kita belum ada Iya Jadi sudah Final dikerjakan 2000 tahun yang lalu Waktu kita lahir Di dunia ini Kita lahir sebagai orang berdosa Kita belum tahu Belum mengerti bahwa Sebenarnya Dosa-dosa kita itu Sudah ditaruh di dia Waktu kita percaya kepada dia Dan ketika kita percaya Pada Tuhan Yesus Kita dibenarkan Maka kita Di Secara status Kita menjadi orang yang Dibenarkan Menjadi orang benar Dosa-dosa kita itu Ditimpakan di kayu salib Supaya kita yang telah mati Terhadap lusa Hidup untuk kebenaran Ini hal selanjutnya Yang perlu kita pelajari Ada proses bagaimana Kita hidup Untuk kebenaran Itu yang namanya Scientification Kita proses mengalami Penyucian Setiap saat Tapi status kita Secara hukum Kita orang benar Dan karena itu Kalimat berikutnya berkata Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Ya Bukan akan sembuh Telah sembuh Kalau baca di kitab Ayub Dikatakan Uang tebusan telahku peroleh Dan tubuhnya mengalami Kesegaran orang muda Ya Ada tebusan yang mesti dibayar Dan itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Jadi posisi kita adalah Orang benar Itu sebabnya Ya Kalau dalam kebaktian Mungkin kadang-kadang ada Healing yang terjadi Ketika firman diberitakan Tapi sebagai orang benar Orang yang percaya pada Yesus Kita perlu ingat Bahwa kesembuhan adalah Hak setiap orang percaya Kita perlu menyadari hal itu Dan di dalam roh sebenarnya Karena kita ciptaan baru Sudah dibenarkan Semua yang Tuhan janjikan itu Sudah ada Sudah tersedia Bagaimana kita menyadari hal itu Dan mengizinkan itu Terrealisasi Real dalam hidup kita Ya Satu cerita ya Ada satu orang hamba Tuhan Dia mengalami satu penyakit Yang membuat Telinganya itu Kelihatan beda Ya Dan Ini Kesaksian dia ya Jadi Jangan ditiru mentah-mentah Tapi ini kesaksian dia Dibilang Saya tidak pernah ke dokter Karena saya percaya Bahwa Tuhan Menyembuhkan saya Saya sudah sembuh 2000 tahun yang lalu Itu secara sah Secara hukum ya Jadi dia bilang Saya tidak Pernah bawa itu ke dokter Tapi saya punya Pengerja-pengerja yang Selalu melihat saya Dan kasih tahu Eh Telingamu itu mengalami Kayak begini loh Nanti bisa begini Oh dia bilang Oh Tuhan sudah sembuhkan saya Dan itu kalau tidak salah Butuh waktu Saya lupa ya Berapa tahun Dan satu ketika Pengerjanya bilang Eh Telingamu sudah sembuh Terus dia bilang Kan sudah saya bilang Sekian tahun yang lalu Saya sudah sembuh Walaupun butuh waktu lama Dia bilang Saya tidak Pedulikan itu Karena saya percaya Firman Tuhan Bahwa Oleh bilurnya Saya sudah sembuh Bukan akan sembuh Sudah sembuh Bertahun-tahun yang lalu Saya hadir di satu KKR Di Bandung ya KKR yang luar biasa Ada ribuan orang hadir Di satu gedung Yang di Bandung Waktu itu paling besar ya Di satu gor Kelanggung olahraga Lalu ketika Mau doa kesembuhan Ada seorang hamba Tuhan Seorang teacher Pengajar Dia sudah Bersama Tuhan sekarang ya Tapi waktu itu Dia melayani Dan seorang pengajar Yang bagus sekali Sebelum Mendoakan orang sakit Dia berdiri Di panggung Dan dia bilang begini Ya Dia baca ini Satu vers 2 24 Oleh bilurnya Kamu sudah sembuh Lalu dia bilang begini Jadi Bapak ibu Yang sakit jantung Coba dengar firman Tuhan Jantung bapak ibu itu Yang sakit Sudah ditimpakan Di kayu salib 2000 tahun yang lalu Yang sekarang ada itu Adalah jantung yang baru Ini pemberitaan yang perlu Bapak ibu Percaya Sebab firman Tuhan Bilang begini Kalau kamu berdoa Percayalah kamu Sudah menerimanya Maka kamu Akan menerimanya Jadi dia bilang Coba Percaya dulu Lalu Setelah dia jelaskan beberapa hal Ini belum berdoa Dia tanya Sekarang siapa yang sudah sembuh Beberapa orang angkat tangan Hanya mengenal Pengertian itu Ada satu lagi kesaksian Ada satu orang Didoakan Matanya gak bisa lihat Ini unik sekali Waktu ditumpangin tangan Didoain Sekarang dia bilang gini Sekarang kamu Udah bisa lihat belum Lalu orang ini buka mata Terus dia bilang gini Saya gak suruh kamu buka mata Dia tutup mata lagi Didoain lagi Sudah bisa lihat belum Lalu orang ini buka mata lagi Saya gak suruh kamu buka mata Tutup mata kamu Itu lagi didoain Sudah bisa lihat belum Terus dia buka lagi matanya Saya gak suruh kamu buka mata Tutup matamu Coba lihat Apakah kamu sudah bisa melihat Jadi artinya Ketika didoakan itu Dia melihat dalam imajinasinya Bahwa saya sudah bisa melihat Dan dia bilang Ya saya bisa melihat Dan tiba-tiba matanya sembuh Bisa melihat Wow Saya mendengar kayak begitu Ini cerita kayak begini Banyak ya Hamba-hamba Tuhan yang bergerak Dalam kesembuhan ilahi Ada yang mengerti Yang Yang Apa Menguji satu terjadi Ketika kita percaya Kepada Tuhan Satu cerita lagi ya Ada satu hamba Tuhan Kerjanya besar Luar biasa ya Di Asia Dan satu ketika Dia dapat telepon Dia punya pengerja Jatuh dari Lantai 4 Kalau gak salah Dalam badan kritis Terus ketika di telepon Dia bilang gini Tolong buat apa saja Pertahankan dia hidup Sampai saya selesai pelayanan Saya akan kesana Dan begitu dia Selesai pelayanan Dia ke rumah sakit Di ICU Ini orang sudah koma Lalu pendeta ini berdoa Tuhan tolong Supaya dia Sadar Beri saya 5 menit Untuk bicara sama dia Dan tiba-tiba orang ini sadar Dan orang ini bilang Waduh Pastor Saya I am dying Saya sudah sekarat Saya akan meninggal No no stop stop Jangan ngomong begitu Jangan ngomong begitu Kata pendeta ini Sekarang dengar ya Saya berdoa untuk kamu Kamu tutup mata kamu Coba kamu bayangkan Seorang pria Yang sehat Pulang kantor Pulang pekerjaan Dari pekerjaan Sampai di rumah Istrinya menyambut Dan Apa Memeluk dia Anak-anaknya juga datang Hai daddy Kemudian masuk ke dalam rumah Ya Dia mandi Kemudian makan Menikmati persekutuan dengan keluarga Bisa kamu bayangkan itu Ya bisa pastor Nah Bayangkan itu Itu adalah kamu Bisa Bayangkan itu Ayo sekarang sepakat dengan saya Saya doakan Lalu pendeta ini Tumpang tangan Tuhan Saya menteraikan apa yang dia lihat Dia sembuh Dia pulih Dia sudah sembuh Seperti janjimu Oleh bilur-bilurmu Dia telah sembuh Dalam namamu Dalam nama itu Saya berdoa Amin Orang ini Orang ini Butuh waktu Beberapa hari Ya Kemudian pindah ke kamar biasa Dan kemudian gak lama Dia keluar dari rumah sakit Dan dia Sembuh Tidak ada yang musah Bagi orang percaya Tapi kita perlu belajar Mengenal nama dia Coba renungkan dua ayat ini Baik-baik Dua Kurintus lima Ayat 21 Kita dibenarkan Kita orang-orang yang sudah dibenarkan Dan karena itu juga Kita orang-orang yang sudah disembuhkan 1 Petrus 2 ayat 24 Ayo kita berdoa Kau yang termanis dalam hidup kami Bahwa kami mengenal namamu lebih jauh lagi Tuhan Dan kami boleh memahami Bahwa God is good all the time Tuhan engkau baik setiap saat You make all things beautiful In each time Engkau buat segala sesuatu Menjadi indah pada waktunya Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton